Mimpian saya kira-kira Oh Halo kawan muda Kembali lagi bersama saya Filmon Kristan Warohi di Bisik Muda Bincang Asik bareng Uni Muda Nah kawan muda Kali ini kita kedatangan Bunda-bunda dari Fafak Jadi bunda-bunda ini Sedang menempuh atau melanjutkan Studinya di Studi S1 nya di Uni Muda Disini sudah ada Ibu Erni Dan juga ada Ibu Yohana Saya hai dulu Bu Erni dan Ibu Hai Apa kabar nih Bu Erni Alhamdulillah sehat Puji Tuhan ya Kalau Bu Yohana kabarnya Puji Tuhan baik Hari ini habis ngapain aja Bu Setelah dari pagi sampai sore hari Kita setelah uas Habis uas semester Oke teman-teman Jadi kali ini kita akan Membicara Akan berbincang-bincang Mengenai pengalaman Bunda-bunda selama berkuliah di Uni Muda Mungkin kita langsung saja ya Bunda Boleh kan Jadi Untuk pengalaman pertama mungkin Pengalaman Masuk di Uni Muda ya Jadi matras Atau Masa Ta'aruf Mungkin dari Bunda Erni dulu ya Saat kami Mengikuti Masa Ta'aruf Sungguh luar biasa Pertama kami diajak Keliling Uni Muda Dengan luasnya yang Bagi kami itu kampusnya luas sekali Luas sekali Diajak keliling dari lab school Uni Muda Yaitu anak-anak lab school Paut Sementarinya Berkeliling kembali Ke lokasi Kampus Uni Muda Yang begitu luas Dan tempatnya begitu sejuk Asri Dan membuat kami Nyaman disini untuk belajar Itu dari Bunda Erni ya Sekarang Bunda Yohana Bunda Yohana Bagaimana nih Kesan pertama Bunda Yohana Saat Menginjakkan kaki di Uni Muda Kesan saya Saya merasa senang Terutama Merasa bahagia Puji Tuhan Masih diberi kesempatan Untuk datang Ke Uni Muda Untuk mengikuti Studi kami disini Sepertinya Yang merasa Apa yang saya Dengan teman-teman Merasakan disini Merasanya luar biasa Luar biasa Disambut sangat Luar biasa Mungkin Untuk adaptasi Bersama Mahasiswa Mahasiswa Lain Bagaimana mungkin Ada perbedaan Mungkin adaptasi Antara Mahasiswa Maupun masyarakat Yang disorong Sama yang Difak-fak Bunda Bagaimana Untuk adaptasi Secara satu Sama Ya Karena kami Sama-sama Ada di Wilayah Timur Dan kami Disini Disambut Walaupun Kami baru Belajar di Uni Muda Tapi Merasa Akrat Dengan Teman-teman Sudah Kuliah Lebih dahulu Kalau Bunda Kayaknya Sama Ketika kami Muncul di sekolah Di kampus Pertama kali Biasanya kita kan Merasa minder Tapi Kita lewat Oh Disapa Apa Dengan baik Jadi Kami Merasa Apa ya Apa kata Disambut Disambut Yang baik Seperti itu Jadi Memang ya Anak-anak Atau Sisi Di Uni Muda Ini Sangat Ramah-ramah Tidak ada Welcome Terhadap kami Oh Welcome Sekali Mungkin ke Kelasnya ya Bun Jadi Untuk di kelas Bagaimana Apakah Bunda bisa Mengikuti Mata kuliah Dengan baik Atau mungkin Ada kesulitan Kesulitan Yang dialami Seperti itu Untuk Perkuliahannya Kami Selalu Dibimbing Dosen-dosen Yang sangat Luar biasa Sangat Luar biasa Sangat Ramah Bagi kami Yang memberikan Bimbingan Ini lah Kuliah di Uni Muda Menyenangkan Canggung Seperti apa Jadi Dosennya Menjadi Akrab Terhadap Mahasiswa Teman Sangat Akrab Kalau dari Bunda Yohana Mungkin Sama Satu 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 Jadi Betul Sekali Mereka Memang Sangat Terhadap Mahasiswa Sangat Peduli Selalu Dibimbing Seperti itu Mungkin Bunda Bunda Mungkin Bisa Kasih Satu Spill Salah satu Mata kuliah Terfavorit Mata kuliah Terfavorit Dari Bunda Ernie Yang Terbaru Adalah Transformasi Digital Transformasi Digital Berada Di Era Digital Semua Digital Serba Digital Disini Dapat Materi Baru Diajarkan Membuat Blog Bagaimana Membuat Blog Untuk Mengembangkan Lembaga Saya Jadi Bunda Sendiri Wah Luar Biasa Mungkin Dari Bunda Yohan Mungkin Tambah Temannya Disini Saya Juga Merasa Senang Ketika Apa Yang Tadinya Kita Belum Tahu Seperti Cara Membuat Apa Ya Kemarin Bukan Yang Di Lab Apa Namanya Membuat Email Apa Kadang Kita Masih Bingung Tapi Ketika Kita Belajar Kita Dibimbing Akhirnya Ya Puji Tuhan Bisa Tahu Jadi Dibimbing Dengan Baik Disini Sehingga Bisa Mengerti Cara Membuat Email Juga Cara Membuat Blog Dan Seperti Itu Nah Mungkin Tadi Kan Pelajaran Favorit Dari Bunda Ernie Sekarang Mungkin Pelajaran Atau Mata Kuliatar Favorit Dari Bunda Yohan Apa Saya Mungkin Bahasa 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 Andalan Jadi Mungkin Tadi Saya Lihat Bunda Ernie Bawa Bunda Yohana Bawa Apa Hasil Karya Hasil Karya Itu Hasil Karya Apa Bunda Yohana Boleh Dilihatkan Mungkin Pranumerasi Mata Kuliahnya Pranumerasi Tidak Apa Bunda Impian Saya Kira 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 Oh Peranumerasi Jadi Ini Impian Impian Ya Bunda Mungkin Bunda Bisa Jelaskan Sedikit Yang Di Atas Impian Saya Mempunyai Keluarga Jadi Sebelum Yang Dibawa Tercapai Semua Harus Saya Kasih Keluarga Saya Bahagia Dulu Terus Yang Di Sebelah Impian Agar Bisa Kiri Yerusalem Kalau Bagi Kami Kristen Saya Punya Banyak Impian Jersalem Yang Kedua Impian Bisa Ke Pulau Bali Yang Berikut Impian Agar Bisa Membuat Sekolah Dan Asramanya Sekal Agus Impian Berikut Bisa Punya Mobil Mewah Dan Motor Terus Yang Terakhir Punya Kapal Pas Siar Wah Luar Biasa Luar Biasa Sekali Impian Impian Yang Benda Jadi Pertama Diutamain Keluarga Keluarga Seperti itu Karena Apabila kita Punya Semua Tapi Kalau Keluarga Kita Tidak Bahagia Ya Sama Saja Bunda Tadi Kan Itu Saya Lihat Ada Membangun Sekolah Serta Asramanya Kenapa Sampai Bunda Bisa Memiliki Impian Cita-cita Untuk Membangun Sekolah Karena Saya Lihat Dari Daerah Saya Pada Umumnya Sekolah Sekolah Terus Kita Punya Saudara-saudara Dari Kampung Yang Jauh Tempuhnya Susah Sekali Kalau Dari Kampung Kekota Untuk Mau Sekolah Kadang Tinggal Di Keluarga Kadang Kos-kosan Terus Dia Punya Asrama Itu Tidak Ada Jadi Kami Dari Biasa Dari Keluarga Pengen Sekali Harus Ada Asrama Supaya Dari Kampung Bisa Sekolah Di Kota Terus Tinggal Di Asrama Mulia Sekali Teman-teman Cita-cita Dari Bunda Yohana Untuk Membangun Sekolah Beserta Asramanya Untuk Mempermudah Teman-teman Yang Di Fak-fak Supaya Bisa Bersekolah Dan Tinggal Di Asrama Dengan Baik Seperti Itu Mungkin Pengalaman Selama Disorong Sekarang Kita Masuk Pengalaman Selama Disorong Jadi Pengalaman Pengalaman Apa Yang Terbaru Selama Bunda Berada Disorong Mungkin Dari Bunda Ernie Dulu Pertama Dekam Disambut Oleh Pihak Bani Muda Baik Dari Fasilitas Yang Sangat Luar Biasa Dengan Pasal Transport Terutama Kami Baru Merasakan Yang Bisnya Unimudal Ternyata Punya Transport Ternyata Ada Kami Diberikan Penyerapan Di Apartemen Unimudal Jadi Bunda Ini Tinggal Di Apartemen Unimudal Jadi Di Apartemen Itu Apakah Bunda Bunda Ini Bayar Lagi Atau Gratis 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 Berikan Fasilitas Cukup Luar Biasa Dulu Bagus Jadi Sudah Disambut Bayi Terus Dikasih Penginapan Atau Apartemen Juga Transport Jadi Bunda Kalau Mau Jalan 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 Juga Luar Biasa Sekali Unimuda Melayani Tamunya Dengan Sangat Memuliakan Tamunya Seperti Luar Biasa Sangat Luar Biasa Pesan Buat Kami Disambut Oleh Rektor Unimuda Langsung Disambut Dengan Rektor Unimuda Sendiri Jadi Mungkin Kita Langsung Masuk Kesan Dan Pesan Ya Tuan Mungkin Dari Bunda Bunda Ini Selama Berkuliah Di Unimuda Mungkin Dari Bunda Ernie Dulu Kesan Dan Pesan Selama Berkuliah Unimuda Kuliah Dulu Muda Tung Bagi Kami Itu Sungguh Luar Biasa Kuliah Dulu Muda Itu Memberikan Pengalaman Baru Bagi Kami 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 Pesan Disini Tempat Kalau Saya Pikir Untung Nyaman Sangat Nyaman Ya Dulu Muda Seperti Itu Mungkin Dari Bu Yohana Ada Kesan Dan Pesan Disampaikan Kalau Kesan Pesan Dulu Ya 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 Kesan Saya Saya Disini Merasa Senang Bahagia Mewakili Teman Teman Semua Ya Kami Merasa Apa Ya Bersyukur Terima Kita Bisa Hadit Disini Kesan Saya Saya Senang Atas Nama Teman Teman Semua Kita Sangat Senang Sangat Senang Berkuliah Seperti Itu Kesan Dan Pesan Dari Bunda Erni Dan Bunda Yohana Untuk Itu Teman Teman Semoga Bunda Erni Dan Bunda Yohana Betah Berkuliah Di Uni Muda Saya Senang Mendengar Dari Bunda Bunda Yohana Kalau Sangat Nyaman Kuliah Di Uni Muda Disambut Dengan Baik Itu Membuat Kami Senang Baiklah Teman Teman Itulah Bisik Muda Kali Ini Sudah Bersama Saya Terima Kasih Bunda Yohana Terima Kasih Sudah Datang Di Bisik Muda Kali Ini Terima Kasih Teman Teman Saya Amit Tundur Diri Sari 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 Terima kasih telah menonton